Habis kesabaran, kini Elma Tiana nekat bongkar kebohongan Ferry Irawan. Bahkan saking marahnya Elma Tiana sampai meminta Ferry Irawan untuk tidak banyak bicara. Kakak dari Sony Septian tersebut juga menyebut suami Fena Melinda selama ini telah banyak berbohong. Sebelumnya Ferry Irawan mengatakan batal menggunakan jasa WOL Elma Tiana karena keberatan masalah biaya. Biaya itu tiba-tiba saja diajukan satu jam sebelum lamaran. Menanggapi itu, Elma Tiana pun membuka rincian biaya operasional yang dianggap memberatkan Ferry Irawan hingga harus mengurungkan kerjasamanya. Dilansir dari tribunewsmaker.com, dia juga meluruskan kabar tidak ada rencana biaya atau RAB acara Ferry Irawan dan Fena Melinda karena sudah ada endorsement. Dia kan bilang, mestinya RAB diajukan dong sama kita, takutnya kita keberatan atau enggak. Nggak ada RAB karena semuanya endorse. Cuma kita sepakat untuk bayar yang namanya operasional, ungkap Elma Tiana, dikotip dari kanal Youtube Salab On Camp News pada Kamis 24 Maret 2022. Tak cukup rincian biaya yang harus ditanggung Ferry Irawan pun dibacakan Elma Tiana. Saya bacain operasionalnya, apa saja. Print proposal Fena dan Ferry okeh, antar barang seserahan dari BSD ke tempat acara. Jemput barang seserahan dari BSD, Gosen Baju Ferry, dari Bogor ke Jakarta, Gokar Bebernya. Setelah mengeluarkan biaya cukup besar untuk keperluan yang bersikap perintilan, akhirnya Elma Tiana menagih Ferry. Adapun nominal biaya yang harus dibayar Ferry tidak mencapai puluhan juta rupiah seperti yang diklaim Ferry. Yang kayak begini-beginilah perintilan-perintilan ini, ternyata kita kumpuli nilainya lumayan lah. Mungkin sekitar berapa sih, gak sampai puluhan juta rupiah, cuma 14 juta rupiah. Ini pun sudah kita coret-coret paparnya. Biaya operasional itu sudah dikurangi oleh Elma Tiana sendiri untuk kaitannya dengan survei venue di Bali, foto pre-wedding, dan lain-lainnya. Karena itu Elma Tiana sendiri heran mengapa Ferry sampai berkata tidak ada kesepakatan soal biaya padahal anak buahnya selalu disuruh-suruh. Kalau memang dia punya niat seperti itu, kenapa nyuruh-nyuruh orang saya terus? Mbak Tuti tolong ini, Mbak Tuti tolong itu, apakah gak mikir biayanya? Ujar Elma Tiana. Akhirnya Elma Tiana menguak fakta bahwa sebenarnya Ferry Irawan berhutang pada karyawan WO-nya. Untuk memenuhi kebutuhan Ferry dan pena, sosok bernama Tuti ini sampai habis uang belasan juta. Menurutnya, adapun biaya operasional terhadap Ferry tidak sampai 1 miliar rupiah seperti yang disebutkan kemarin. Semuanya yang nalangin Mbak Tuti sampai segini. Akhirnya Mbak Tuti ngomong sama kita, Bu, saya perlu uang karena saya nalangin. Kaget nilainya udah segini, akhirnya di-cover sama Medina dibayari dulu. Sampai kita menunggu dari Ferry lanjut Elma. Ferry sama pena kan taunya ada barang, taunya siap. Apakah saya harus laporkan setiap yang begini-begini? Ada gojek, ada gosen, kan gak perlu saya laporkan. Itu nilainya gak sampai 1 miliar lah, gak mungkin lah sambungnya. Karena tidak ingin memperpanjang masalah, Elma Tiana memutuskan untuk menutup masalah ini dan mengikhlaskan uang yang seharusnya menjadi beban Ferry. Elma Tiana dan Dian Komalasari akan menganggap ini sebuah pelajaran berharga. Tapi ini udah seperti kita mau menyudahi semuanya. Bahwa Ferry Irawan gak ada hutang lagi sama kita, baik biaya operasional sudah kami ikhlaskan saja. Udah ini menjadi pelajaran dan hikmah yang insya Allah berharga jelas Elma Tiana. Elma Tiana pun menyimpulkan bahwa Ferry Irawan sudah banyak membohonginya. Maka dia mewanti-wanti sahabatnya itu untuk tidak banyak bicara. Pasalnya selama ini Elma Tiana maupun Dian Komalasari sudah menutupi citra buruk Ferry Irawan. Mungkin saya bisa menggarisbesarkan disini ternyata Ferry banyak bohong. Saya menganggap close, terserah dia mau ngomong apa. Tapi saya mau mau wanti-wanti, semakin kamu banyak omong semakin banyak keluar ini. Lebih baik diam, pungkas Elma Tiana. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.